Intro Halo ketemu lagi di Newsmaker Medcom.id Saya Indra Molana Apa kabar? Salam sehat selalu untuk kita semua Tetap semangat dan jangan putus harapan Nah bicara tentang harapan nih Di tahun 2021 ini bisa disebut sebagai tahun yang penuh dengan harapan Agar kita semua bisa keluar dari masa pandemi COVID-19 ini Karena selama pandemi tentu saja kita tahu ada berbagai sektor kehidupan yang terdampak Mulai dari sektor kesehatan itu sendiri Lalu merembet ke ekonomi Bahkan kehidupan sosial kita bergeser ke arah new normal Nah bagaimana menemukan solusi untuk maju bersama itu Media Group News kali ini akan menggelar MGN Summit Indonesia 2021 Ada 4 bidang yang menjadi sorotan kali ini yaitu Public Health Economy Recovery Tourism dan Energi Ini semua akan digelar oleh Media Group News Untuk bisa menemukan solusi maju bersama Nah kali ini kita akan berbicang dengan CEO Media Group News Muhammad Mirdal Aqib Terkait dengan MGN Summit Indonesia 2021 ini Ikuti saya terus Baik untuk mengulas lebih jauh lebih lengkap lebih komprehensif tentang apa sebenarnya latar belakang dari akan digelarnya MGN Summit Indonesia 2021 ini Dan kenapa 4 faktor tersebut yang menjadi concern di acara ini Kita langsung akan berbicang dengan Newsmaker kita kali ini CEO Media Group News Muhammad Mirdal Aqib Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Mirdal Assalamualaikum Assalamualaikum Apa kabar Salam sehat selalu Sehat Salam sehat Alhamdulillah Baik langsung saja Pak ya Mungkin bisa dijelaskan semangat awal digelarnya MGN Summit Indonesia 2021 ini Apa sih Pak sebenarnya Pak? Sebenarnya gini Sederhana Kita memasuki sebuah era yang mungkin tidak akan pernah berulang gitu Berulang tapi rentangnya itu akan cukup jauh Ini mungkin era yang akan kita bisa ceritakan ke anak cucu kita Bahwa pernah ada satu masa yang kondisinya benar-benar seperti ini Yang semua ketidakpastian terjadi hari ini Dengan dinamika yang luar biasa Kepanikan, ketidaksiapan, dan seterusnya Benar-benar yang hari ini seakan-akan kita tidak memiliki apa-apa Kecuali hubungan kita yang harus diperbaiki satu sama lain semakin baik Intinya adalah hubungan sosial yang semakin baik Nah, yang kedua Kita selalu membuat outlook di akhir tahun Untuk memprediksi apa yang terjadi di tahun depan Outlook ini rutin ya sebelumnya ya? Rutin Paling tidak kita bisa melihat apa yang harus menjadi pegangan Sektor industri, sektor manufaktur, real, dan lain-lainnya gitu Untuk kemudian bisa dijadikan acuan Membuat forecast perencanaan di tahun depan Untuk kemudian bisa jadi guidance bisnis mereka gitu Tapi kita lihat tahun ini harus ada perubahan yang signifikan justru Bukan cuma sekedar membuat semacam parameter atau guidance tahun depan Kalau kita lihat outlook, itu selalu sepertinya cuma dari hasil riset Dari hasil pengamatan Kemudian dijadikan pegangan untuk tahun depan Hampir tidak ada dialog, pertemuan antara pengambil keputusan Dengan kemudian sektor realnya Yang dibutuhkan hari ini bukan cuma sampai disitu menurut kita Lebih dari itu ya? Media Group News melihat lebih dari itu Butuhnya ada, perlunya ada satu wadah Untuk kemudian mempertemukan Antara sektor real Dengan kemudian pengambil keputusan Dan kemudian pengelola infrastruktur Nah diharapkan dengan ini semua Bisa terjadi satu optimisme ke depan Bahwa ternyata sebenarnya dibalik pandemi Ini semua ujian ini bisa kita ubah menjadi sebuah anugerah satu Yang kedua sebenarnya kekuatan kita itu masih jauh lebih banyak Dibandingkan sebenarnya yang sudah kita hadapi kemarin Yang ketiga Untuk meyakinkan para sektor industri dan lain-lain Bahwa mereka itu sebenarnya tidak sendiri Masih banyak teman-teman lain yang bisa kemudian berkolaborasi Yang mungkin tidak kelihatan Termasuk 360 derajatnya pengambil keputusan di atas Membuat kebijakan Sampai bahkan sektor-sektor yang teknis di bawahnya gitu Nah untuk itu kita memandang perlu untuk membuat sebuah pertemuan Kenapa kita kemudian tidak membuat outlook? Satu, karena kita melihat di Januari Kita lakukannya di Januari Dan sudah melihat beberapa proses penerapan dari kebijakan yang kemarin Kita lebih mau menghadirkan sebuah dialog Yang kemudian bisa Mempertemukan banyak pihak Semua sektor tadi Yang kemudian bisa menghasilkan sebuah kesepakatan Paling tidak sebuah optimisme Bahwa kita bisa melangkah bersama melewati Gejolak turbulence yang ada saat ini Makanya kemudian kita wujudkan dalam membuat sebuah event Media Group News Summit gitu Nah tadi sempat disinggung juga Pak Ada output yang mau dihasilkan Berarti paling tidak menghasilkan solusi untuk maju bersama Paling tidak sepakatan, gambaran, dan lain sebagainya Tapi output secara Apa namanya Konkretnya kira-kira apa Pak? Dari hasil pertemuan antara pembuat kebijakan Kemudian sektor realnya Apa yang menjalankan infrastrukturnya Itu kira-kira apa? Bentuknya apakah misalnya ini misalnya Apakah itu kemudian rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah Karena Media Group News sebagai Apa namanya Komunitas besar ya Ekosistem besar media begitu Yang punya tanggung jawab ke publik tentu saja Itu bentuknya rekomendasi kepada pemerintah Atau bagaimana kira-kira Pak? Satu Rekomendasi itu akan ada di ujung sebenarnya Jadi sebenarnya bukan cuma sekedar rekomendasi Hari ini itu mulai dari pemerintah Itu betul-betul punya berbagai macam program Strategi Yang tujuannya betul-betul baik untuk kita semua Baik masyarakat, pelaku industri, dan segala sektor Itu kita bisa lihat Tetapi kemudian para pelaku industri juga punya niat baik juga Untuk bertahan Untuk kemudian tetap menjalankan industri-nya dalam kondisi begini Tapi dalam beberapa titik itu tidak ketemu Semua niat-niat baik ini Dijewantahkan di lapangan Tapi kemudian tidak ketemu Akhirnya terjadilah semacam Yang mana kemudian Belum tentu bisa menjadi satu sinergi Memecahkan masalah ke depan Nah summit ini sebenarnya jauh Lebih pada bagaimana Mempertemukan semua komunikasi itu Di pariwisata Mengurai kebuntuan-kebuntuan yang sempatnya ketemu tadi Betul Memecahkan di sektor ekonomi Sektor ekonomi luar biasa Insentif yang diberikan oleh pemerintah Hampir di seluruh pihak Bansos juga dan segala macam Tapi apakah kemudian Masyarakat merasa bahwa metode ini yang paling pas Mereka apa yang dirasakan Mereka apa yang diperlukan dan seterusnya Nah ajang ini sebenarnya mempertemukan itu Supaya kemudian terjadi perbaikan Kedepan secara bersama-sama Oke Empat hal atau empat sektor itu Mungkin bisa jelaskan Kenapa empat ini Ada memang berbagai dampak Yang apa berbagai bidang Yang terkena dampak ya Ada berbagai bidang Nah kenapa empat ini kira-kira Mungkin yang menjadi concern kita Satu kita tuh melakukan survei sebenarnya Survei kecil-kecilan Dilakukan oleh lembaga survei Yang sudah kita tunjuk Kemudian muncullah empat isu besar ini Yang menjadi concern masyarakat Satu concern masyarakat Yang kedua juga concern Kebutuhan Indonesia ke depan Empat ini diharapkan bisa menjadi Pool factor untuk solusi bersama Yaitu satu economy recovery Yang kedua masalah pariwisata Yang ketiga public health Yang keempat adalah sektor energi Empat sektor ini Yang mestinya bila kita dapatkan jalan keluarnya Dan kemudian kita synchronize Apa-apa yang kita butuhkan ke depan Sudah bisa menjadi pool factor Untuk hampir keseluruhan Keseluruhan permasalahan yang ada di Jadi ini empat masalah inti nih Betul Yang kita hadapi selama ini Oke kalau bicara Boleh satu persatu Public health misalnya Kalau kita lihat juga Dan melalui diskusi Menjelang di gelarnya MGN Summit ini kan Vaksin What to expect Bicara tentang vaksin Apa yang mau disasar kira-kira ini Gambarannya Satu Jadi vaksin Pemerintah punya strategi yang luar biasa Dengan kementerian kesehatan Dengan kemudian Apa Gugus tugas Dan seterusnya Termasuk pola pembagiannya Mulai dari proses Pemilihannya Pembagiannya Kemudian Kemudian evaluasinya Dan seterusnya Tetapi apakah kemudian Proses ini Sudah sama Betul-betul Dengan kondisi real masyarakat di bawah Apakah betul-betul Yang sudah direncanakan Dengan tujuan baik ini Sama dengan Apa yang dianggap oleh masyarakat Juga baik Nah ini yang perlu dikomunikasikan Apakah cukup dengan Satu jenis vaksin Apakah cukup Kemudian Apakah ini Digratiskan Full Seperti presiden Yang disampaikan Disampaikan presiden Di satu sisi itu Luar biasa Baik Untuk kemudian bisa menciptakan Apa Kekebalan Heart immunity Heart immunity Tetapi di sisi lain Untuk yang bisa mandiri Itu kemudian Mendapat giliran kapan Apakah kemudian Tidak adil juga Untuk yang bisa mandiri Dari keadilan itu kan Harus dua belah pihak Yang tidak bisa Ukuran keadilan pun Mas Ini ya Ada kompleksnya Ukuran keadilannya juga Seperti apa Belum lagi Kemudian Apakah kemudian Vaksin ini bisa double Umpamanya sudah disuntik Ternyata merasa Ada vaksin yang lebih baik Apakah bisa suntik lagi Dan seterusnya Jadi menurut saya perlu ada Dan saya yakin Pemerintah semua punya jawabannya Nah untuk itu yang perlu Disosialisasikan Dikomunikasikan Termasuk juga Bahkan mungkin yang Ada beberapa hal Yang belum Dapat masukkan Dari Apa Praktisi kesehatan Itu juga bisa kita bahas Di dalam Dipertemukan lah Di situ tempatnya Pak ya Di MJan Summit Itu benar Dan juga mungkin Hal-hal teknis Seperti yang tadi Sempat disinggung Pak Mirdal Juga Kalau kemudian Memang Itu adalah gratis Seperti apa gratisnya Begitu ya Karena Belum tentu juga Ketika bicara Batas bawah Seperti kita singgung Pak ya Batas bawah Apa Rapi test Ataupun Swap antigen Ataupun PCR Disebutkan batas bawah Atau pada kenyataannya Di lapangan Juga batas bawah Itu Batas Batas maksimal Batas atas Itu juga Juga sering dilanggar Begitu ya Karena ada faktor Operasional rumah sakit Dan lain sebagainya Mungkin ini yang akan Dipertemukan ya Pihak-pihak rumah sakit Dengan pemerintah Begitu Jadi sama-sama Makanya Temanya adalah Apa Optimisme Membangun optimisme Bersama kan Jadi Bukan cuma Sekedar masalahnya gitu Betul Tetapi solusi apa yang kita bisa bangun bersama Nah ini yang Kemudian bisa kita sepakati Dan bisa kita jadikan acuan Untuk implementasi ke depan Salah satu Bidang yang memang terdampak Dalam pandemi ini Adalah setelah Public health Tentu saja Public health Pasti karena bicara pandemi Yang sisi lainnya adalah Ekonomi Nah ini disini ada Ekonomi recovery Menjadi recovery ekonomi kita Di tahun 2021 ini Tentu saja Mungkin bisa dijelaskan Lebih lanjut Apa yang menjadi Titik berat kita Di recovery Topik recovery ekonomi Di 2021 ini Satu sih sebenarnya Yang sudah sering di ini Sudah banyak strategi Yang sudah disampaikan oleh Pemerintah Tapi kekuatan kita Sebenarnya Dalam membangun ekonomi Kedepan itu ada di UMKM UMKM Nah bagaimana strategi UMKM ini Yang kita mau dengar Dan bagaimana kemudian itu menjadi Sebuah supporting system Untuk industri besar Jadi dia tidak berjalan sendiri Ada grand strategi ekonomi Bagaimana Ekonomi ini bisa dibangun Secara bersama-sama ke depan Tanpa meninggalkan UMKM Tapi juga menumbuhkan terus Sektor industri besar Melalui Investasi yang kita butuhkan Nah Tapi kalau kita tarik lagi Lebih ujung Itu apa Kenapa harus ditumbuhkan itu Karena kita membutuhkan Demand yang cukup besar Hari ini bukan cuma supply Tapi daya beli yang paling penting Betul Jadi bagaimana orang Kemudian supaya belanja Itu yang paling penting Nah orang kalau mau belanja Ya harus ada Barangnya Barangnya harus ada Berarti harganya juga harus memadai Nah ini yang harus didorong Makanya bagaimana menemukan Titik ekulibrium Antara pandemi Dengan ekonomi Nah bagaimana orang Supaya bisa belanja Nah stimulus pemerintah Sudah diturunkan Kita mendukung sekali Kemudian kemarin Bansos bentuknya menjadi Apa Bentuknya dalam Jadi bentuk cash gitu Karena itu bisa mendorong Masyarakat untuk kemudian Belanja Terlepas dari Belanjanya benar atau enggak Itu nomor dua Tapi kemudian ada Perputaran ekonomi Intinya belanja Mengeluarkan Betul Termasuk kemudian Insentif-insentif lainnya Mungkin itu bentuknya Sebaiknya Mumpamanya dari sektor industri Tidak berupa potongan gitu Tapi dalam bentuk Bentuk voucher Yang bisa kemudian dibelanjakan Beberapa negara Kemudian bahkan memberikan Insentif voucher Dan segala macam Untuk kemudian berwisata Untuk kemudian bisa berbelanja Dan segala macam Jadi bagaimana Orang mau belanja dulu Bagaimana ekonomi berputar Nah ini yang Ujung-ujungnya Nanti UKM Di situ berperan Dan akhirnya kemudian Industri besar Dan akhirnya bergulir Karena percuma Kalau kita fokus terus-terus Masalah supply Demand Supply demand Harus ada yang mulai Yaitu dari sisi Demandnya gitu Nah ini kan sebenarnya Juga menjadi Grand design Pemerintah tentu saja Pak ya Gambaran dari Apa namanya Kementerian Keuangan Dan lain sebagainya Termasuk Kementerian Perekonomian Yang ada di sekelilingnya Nah di summit ini Kita ingin Mempertemukan apa Apakah ada Semacam kendala-kendala Yang selama ini Mungkin disebut jalannya Buntu atau tidak Ketemu tadi Yang ingin dipertemukan Di NJN Paling penting sebenarnya Pemahaman bersama gitu Kalau Apa yang sudah disampaikan Oleh Kementerian Keuangan Kemudian Baik dari sektor fiskal Maupun dari Gubernur Bank BI Dan OJK Dari Monitor Sebenarnya Kebijakannya udah cukup Komprehensif Nah yang paling penting itu adalah Pemahaman bersama dulu Baik dari sisi akademisi Dari sisi praktisi Dan segala macam Banyak sektor industri Juga belum paham Bahwa sebenarnya Insentif untuk mereka itu Sudah tersedia Itu dulu yang paling penting Yang kedua Bagaimana merealisasikan Insentif itu Bahwa Apakah ada kendala Di lapangan Itu juga perlu Dibahas Dan seterusnya Tapi Pemahaman bersama dulu Bahwa sebenarnya Kita udah berbuat Semua Yang terbaik Nanti kemudian Dikembangkan Apa yang harus diperkaya Dan seterusnya Nah dialog ini Yang kita harapkan Akan terjadi Karena Insyaallah akan hadir juga Mulai dari Menteri Keuangan Kemudian Dari sektor Moneternya juga hadir Dari sektor UMKMnya juga hadir Kemudian Dari akademisi Rektor Praktisi Pelaku usaha Dan lain-lain gitu Dan diharapkan Dan diharapkan kemudian Bisa dapat Satu solusi bersama Bukan memulai dari nol Tapi mematangkan Apa yang sudah Sudah Yang jalan ini Sudah berjalan Jam jari desain ini Kemudian Mempertemukan kendalaan Dimana Kalau ada yang gak cocok Ketemuin disini Betul Kurang lebih seperti itu Betul Makanya tagline-nya kan Solusi maju bersama Betul Oke baik Nah itu kita bicara Economy recovery Yang ingin Selanjutnya juga Masih Nyambung nih ya Oke adalah Soal Apa namanya Parwisata Tourism Memang beberapa Waktu yang lalu Sempat Newsmaker Juga mewawancarai Menteri Parwisata Saat itu Sekarang sudah berganti ya Sudah dirisafel oleh Presiden Memang persoalan-persoalan besar Jika dibandingkan Negara tetangga Memang Indonesia Cukup Apa namanya Kondisinya Tidak terlalu bagus Tidak terlalu bagus Apalagi dibandingkan Dengan negara-negara tetangga Yang Ternyata Walaupun lokasi parwisatanya Harusnya lebih banyak Indonesia Ternyata memang jauh Tingkat kunjungannya Begitu ya Nah Yang dimau oleh MGN Summit ini Apanya Pak Parwisata ini Mempertemukan Menteri Parwisata Misalnya dengan Stakeholder yang lain Dalam konteks Mempertemukan Kendala-kendala yang apa Yang menjadi sorotan Dari MGN ini Sektor parwisata Di kondisi Pandemi Saat ini adalah Salah satu sektor Yang paling Terpukul Sebenarnya Kita Sudah menjadi Berita sehari-hari Hotel yang tutup Kemudian Karyawan dan seterusnya Kena dampak Dan seterusnya Dibutuhkan sebuah Kebijakan yang betul-betul Konkret Dan Jangka panjang Ini gak bisa dibangun Dalam satu malam Sebenarnya Karena ini seperti Repetition Berulang Pertama Kalau di Bali ya Ada bom Bali Kemudian recover Pelan-pelan Terus Ada musibah lah ya Musibah lagi Ada Gunung Agung Recover pelan-pelan lagi Terus masuk pandemi Masyarakat Bali sudah punya Endurance yang luar biasa Sebenarnya Dalam menghadapi Setiap goncangan Tetapi Tidak bisa Tidak bisa Cuma itu Dibutuhkan sebuah Affirmatif Grand strategi besar Bagaimana membangun Pariwisata Indonesia Dengan 10 destinasi Super Prioritas itu Itu bisa menjadi Pool factor Bukan cuma Pool factor Tapi pool factor Menarik Wisatawan Nah ini yang Mumpamanya harus kita Ini baik-baik Leg spesialis Daripada Tempat-tempat Wisata itu Mereka pasti punya Spesialisasi masing-masing Kalau kita sebut Bali Itu seperti Kita nyebut Satu provinsi Itu penuh dengan Wisata Kalau kita Sebut Toba Itu cuma Danau Nah ini kan Menjadi seperti Bukan Komparasi gitu Kalau kita Sebut Labuan Bajo Itu Labuan Bajo Bukan Nusa Tenggara Timur Tapi kalau kita sebut Lombok Itu satu pulau Karena Grand strategi besar Untuk memacu Wisatawan itu Itu yang dibutuhkan Yang kedua Afirmatif terhadap Industri Para wisata saat ini Kemarin ada Libur Natal Dan Ton Baru Sebelumnya Lebaran Sempat naik Tapi kemudian Drop lagi Dan seterusnya Karena kebijakan itu Tadi Karena kebijakan Nah mempertemukan Antara Kebutuhan Wisata Dengan ekonomi Di sini peran Yang dibutuhkan Di tengah pandemi Terutama Di tengah pandemi Bahwa Satu tahun Sudah semestinya Sudah bisa keluar Kebijakan yang matang Bagaimana sih Berwisata secara safe Yang SOP itu Kebijakan itu Turun dari sektor Paling atas Sampai pelaku Usaha Sampai Travelernya sendiri Bahwa diwajibkan Kalau mau wisata Seperti yang sekarang Memakai ini Dan semua ready Di semua sektor Dalam implementasi SOP nya Di hotel Juga sekarang Sudah terimplementasi Maksimal 50% Kemudian Tidak boleh Dan seterusnya Jadi Kalau ini semua Bisa terlaksana Sebenarnya Kita sudah punya Dapat strategi Untuk saat ini Sekarang untuk strategi Besarnya Pemerintah sudah punya Grand design nya Tetapi yang paling penting lagi Mensosialisasikan nya Kedepan Karena itu Tidak bisa dibangun Dalam 1-2 malam Itu perlu dibangun Strategi panjang Kedepan Sama dengan yang pemain Indonesian food Kita tidak pernah tahu Kalau keluar kan Indonesian food itu Banyak sekali Yang kita tahu kan Padang Yang kita tahu kan Dan lain-lain Sementara kalau Chinese Cuma satu Sebesar itu orang Tahunya Chinese food Chinese food Walaupun berangkat Walaupun sebenarnya Juga banyak Tapi sebut satu Chinese food Sudah dapat Thai Thailand Thai food Dan segala macam Kalau Indonesia Saking kayanya Kita belum punya Spesifikasi Jadi perlu dibangun Satu Apa Desain besar Desain besar Pariwisata kita 5-10 tahun ke depan Seperti apa Salah satu Bicara kuliner saja Indonesia terasa Belum terlalu identik Masih sendiri-sendiri Rendang sendiri Ini sendiri Bukan Indonesian food Itu malah mungkin Jangan-jangan Wisatawan asing Gak tahu Tapi kalau rendang Tahu Akhirnya diklaim Diklaim dimana-mana Bahwa ini makanan Dan segala macam Belum pintu masuk Kalau kita ngomong Destinasi asing Pintu masuknya dimana Indonesia itu Sedemikian luas Saya mau kemana Jadi kayak Indonesia itu Seperti warung Padang Makanannya semua Ada di atas meja Bingung mau Mana Gimana cara Kempennya Bagaimana cara Masuknya ke Indonesia Karena salah masuk Biayanya besar Dia mau ke Toba Ternyata dia masuknya Jawa Timur Pesawatnya Terlalu jauh Dan seterusnya Hal-hal teknis Sederhana Seperti itu Gak bisa dibangun Dalam satu malam Walaupun sebenarnya Kita sudah berjalan Puluhan tahun ya Betul Nah ini yang perlu Bagaimana Kesiapan juga Di daerah-daerah 10 destinasi wisata Sebagai Setiap warga disitu Siap sebagai Masyarakat yang sadar wisata Itu juga penting sekali Nah yang juga Paling penting Saat ini adalah Mulai yang makin sering Kita dengar adalah Balik ke Wisatawan Wisatawan domestik Nah Itu maksudnya gimana Balik ke wisatawan domestik Nah karena Selama ini kita tidak Memperhatikan Para wisatawan domestik Mungkin tidak diperhatikan Tapi wacana Kemudian Karena tertutup Penerbangan Terus kita Kita maksimal Untuk menggarap Pasar domestik Padahal sebenarnya Pasar domestik itu Juga cukup besar gitu Nah mindset-mindset Kayak gini Yang perlu kemudian Kita perbaiki ulang Bahwa sebenarnya Siapapun wisatawannya Selama kemudian Dia bisa memberikan Kontribusi Mestinya semuanya Kemudian bisa dijadikan Sebagai tools Untuk meningkatkan Pertumbuhan ekonomi Contoh Mbak May Di beberapa tempat Yang wisatawan asingnya Meningkat Sekarang baru fokus ke Domestik Padahal sebenarnya Ini bisa dilakukan Dari jauh-jauh hari Di saat kondisi normal pun Harusnya begitu ya Betul Karena dengan 14 juta 14 juta wisatawan Mbak May Kalau saya gak salah Indonesia Yang kunjungan ke Indonesia Tahun 2000 Hasil report 2019 Kalau tidak salah Betul Itu kan Dengan Singapura Kita beda sedikit Masih lebih tinggi Singapura Padahal Singapura Kecil gitu ya Kecil Apalagi dengan Malaysia Thailand Kita butuh Apa Sebuah Desain besar Yang juga Kemudian melibatkan Pasar-pasar domestik Karena jangan lupa 70% dari penduduk kita Yaitu Yang sering kita sebut Sebagai bonus demografi Hobi mereka semua Sekarang itu adalah Traveler Iya Iya pekerja-pekerja muda itu Setiap weekend sekarang Akan jalan Dan posting pasti Dan posting gitu Nah itu yang Mungkin perlu juga Untuk digarap Sejarah serius Kebijakannya gitu Oke Baik Memang tantangannya Sangat berat ya Di kondisi normal saja Pariwisata kita Mempunyai PR yang besar Begitu Nah sekarang Apalagi di tengah pandemi Dengan syarat Yang pasti akan Jauh lebih sulit Orang cenderung Bahkan domestik pun ya Cenderung memilih Untuk berada di rumah saja Tidak kemana-mana Nah ini tantangan berat Memang Pak Yang mungkin Nanti akan dipertemukan Di MGM Summit Indonesia 2021 ini Bagaimana Apa namanya Menumbuhkan Atau menggairahkan Kembali ya Pariwisata kita Tentu dengan Protokol kesehatan yang ketat Oke Di situ saya Ketika membaca topik-topiknya Tiga hal itu Menjadi Nyambung begitu Pak Tapi yang saya harus Tanyakan ke Pak Mirdal Sekarang ini adalah Kenapa topik energi Juga harus dimasukkan Di tengah pandemi Di 2021 Ada persoalan Apa kira-kira Energi ini menjadi Sorotan Oke Sekarang nih Kita ada dalam Suatu kondisi Yang betul-betul Terkondisikan Kita semua punya masalah yang sama Seluruh dunia punya masalah yang sama Kita berada di titik yang sama Mau perusahaan apapun Mau media apapun Ada di titik yang sama Semua ada di rumah Semua menjaga protokol kesehatan Semua menikmati internet Dan seterusnya Kalau ini Seperti kalau kita ibaratkan itu Adalah Kalau kita lagi Kalau suka nonton Grand Prix Grand Prix itu Tidak pernah ada Proses salip-penyalip itu Di yang jalan yang lurus Selalu ada di tikungan Di tikungan itu Pilihannya cuma dua Apakah kemudian kita bisa leading Atau terlempar Jatuh Jatuh Keluar dari Lintasannya Kondisi sekarang itu Sebenarnya kita lagi di tikungan Tidak banyak yang bisa dilakukan Kecuali apa Memikirkan betul Strategi apa Setelah keluar dari pandemi ini Salah satu Strategi utama Yang dibutuhkan Republik ini adalah Perubahan mindset Tentang energi Ini yang Salah satu Kunci juga Bagaimana Dalam 100 tahun Indonesia merdeka nanti Kita bisa Menjadi pemain utama Dalam sektor ekonomi Oke Khususnya sektor Energi Nah Energi yang sekarang Mayoritas kita pakai Sudah sering dibahas Oleh para praktisi Energi Adalah Energi fosil Yang kita tahu juga Cadangannya sudah hampir Menipis Menipis Dan seterusnya Nah kita butuh Desain strategi besar Bagaimana keluar dari Masalah ini Itu satu Yang kedua Kita punya seluruh persyaratan Untuk memainkan Energi ini Sebagai pemain utama dunia Ingat Kita punya cadangan gas Yang cukup besar Oke Kalau ini pelan-pelan Dibuatkan sistem transisinya Mulai dari energi fosil Kemudian masuk ke gas dulu Sebelum kemudian Ke renewable energy Energi terbarukan Mestinya Kita akan menghilangkan Ketergantungan Dan ekonomi kita Menjadi Dengan pemain-pemain lama ya Betul Ekonomi menjadi Akan lebih efisien Kemudian Kita bisa menghasilkan Udara yang jauh lebih bersih Teknologi yang lebih hemat Kemudian Jangan lupa Kita ikut menandatangani Protokol Kyoto Dan Paris Agreement Yang dimana Di tahun 2023 Sampai 2030 Kita ada target Untuk mengurangi Emisi karbon Dan seterusnya Nah Indonesia Memanginkan penantaman Di situ Sebagai paru-paru dunia Kita memiliki Kekuatan karbon trade Oke Dan segala macam Nah Apabila cadangan gas ini Kita maksimalkan Untuk kemudian Menjadi sumber Energi baru Itu Kita tidak tergantung lagi Sama harga minyak dunia Mestinya gitu Karena sekarang itu Kita sangat tergantung Dari bagaimana kondisi Bukan cuma kondisi ekonomi Tapi kondisi politik Para produsen minyak Nah Ini Kondisi politik juga Betul Kalau Para Para Anggota OPECnya Agak batuk-batuk Harga juga Batuk-batuk Jadi Produksi bisa meningkat Dan seterusnya Jadi tergantung Kalau kita Pelan-pelan Mengurangi Ketergantungan Sama ini Memang kelihatannya Sepertinya Apa Agak ini Tapi Butuh arah Kebijakan yang Paling tidak Menuju ke arah sana Tidak berpasrah Berpanggung tangan Dari hadap negara-negara Yang sekarang menjadi Pemain utamanya Betul Cadangan gas kita Luar biasa besar gitu Kenapa itu Tidak pelan-pelan Beralih ke arah situ Ada desain strategi Yang besar Sampai kemudian Pelan-pelan Menumbuhkan energi yang baru Seperti tenaga matahari Solar Shell Dan seterusnya Kita negara yang paling tinggi Apa Sumber mataharinya Yang bisa dijadikan Dan kualitasnya juga Dan kualitasnya juga Salah satu yang bagus ya Salah satu yang terbaik Daerah Kup Daerah Sumba Kalau nggak salah itu Dan daerah Maluku adalah Panas terbaik di dunia Yang bisa dijadikan Energi Energi Sebenarnya potensi untuk itu Besar sekali Nah ini Mindset itu harus dibangun Bahkan mungkin kita harus Sudah mengurangi Istilah mie gas Kita mengganti menjadi gas mie Gas mie Gas dulu ya Jadi karena kita terus-terus Kepala kita Mie gas Minyak dulu Baru gas Nah ini yang pelan-pelan Kemudian Walaupun di dalam negeri juga Kita punya target Satu juta Ini ya Betul Karena fokus kita Masih pakai itu Minyak gitu loh Tapi kalau sekarang Kemamanya Kita pelan-pelan Karena cadangannya Lebih besar gas kan Kalau kita pelan-pelan Memenukar nih istilahnya Dari yang sesederhana itu Menjadi gas mie gitu Kan sama aja Minyak sama gas Itu memang ada hubungannya Mindset memang Pak Mirda Ketika mau merubah itu saja Itu berarti artinya Ada prioritas utama disitu Tapi begini juga Pertanyaan saya Pak Sebenarnya yang diinginkan Oleh dalam MGM Summit ini Merubah Mindset tadi itu adalah Lebih kepada Mindset masyarakat Ya kah Atau mindset Para orang-orang yang Ya satu pengambil kebijakan Yang kedua mungkin Apa namanya Sektor realnya Orang yang pelakunya Pelaku sahaja Dan lain sebagainya Atau bagaimana Kebijakan yang dikeluarkan Oleh pemerintah saat ini Khususnya untuk Mengakomodir Protokol Kyoto Dan Paris Agreement Itu sebenarnya sudah kelihatan gitu Termasuk juga di Undang-Undang Minerba Yang terakhir Kita bisa lihat disitu Mendementasinya Dan seterusnya Tapi ini tidak bisa berhenti disitu Butuh kemudian pemahaman Dari seluruh sektor Khususnya sektor Pemahaman dan keikhlasan Dan pemahaman dan keikhlasan Karena Karena Apa Energi Lama Energi fosil Itu sudah menjadi ekosistem Yang sedemikian rupa Besar Sebesar Sudah menjadi mata rantai industri Yang sudah cukup matang Bagaimana kemudian Membuat sebuah mata rantai Ekosistem bisnis baru lagi Dalam energi terbarukan Dan migas Atau alternatif energi lain Ini kan tidak mudah Tidak mudah Memutus mata rantai Kemudian meyakinkan Bahwa sektor ini Jauh lebih baik Lebih menguntungkan Dan tidak merugikan Belum juga pemain-pemain Industri yang sudah Mature di industri Minyak dan gas Minyak gitu Nah ini yang dibutuhkan Gerak bersama Pemerintah sudah jalan Tapi kemudian Bagaimana mengimplementasi Dengan sektor industri Sektor real Bahkan dengan Pelaku-pelaku usaha Dari luar gitu Makanya kita selipkan Kata keikhlasan Jauh lebih penting Daripada soal wawasannya Sebenarnya Mindsetnya lebih Daripada keikhlasan Makanya penting Tujuannya dulu Kalau kita sudah Sepakati tujuan bersama Sudah ditentukan 2000 sekian Kita harus kemudian Sekian persen Menggunakan gas Minyaknya kita turunin Sampai sekian persen Kemudian nanti Tahun berapa Jangan lupa nanti Tahun 2023 Kita ada G20 kan Di mana Di Labuan Bajo Bisa bayangkan Kalau Laut yang sebersih itu Sebening itu Kemudian semua Yang datang Masih memakai energi Lama Bagaimana Bagaimana Lautnya Apakah bisa Jadi sebersih Tetap sebersih itu Belum lagi Kapal-kapal yang lain Yang merapat Dan seterusnya Nah Bila ini pelan-pelan Dijadikan sebagai Pilot project Di sana kita Endorse untuk Kemudian menggunakan Energi terbarukan Kelestarian dari Labuan Bajo Dan lain-lainnya Mestinya bisa Terus terjaga Itu menjadi prioritasnya Oke Nah saya sudah dapat Gambaran ini Pak Dari Tiga Empat Empat Apa namanya Empat hal yang akan Dibahas di MGN Summit nanti Tiga Mungkin berbicara Sambil Selamat dari pandemi Sementara topik energi itu Bicara Setelah pandemi After ini ya Apa namanya Setelah pandemi ini Ini yang juga menjadi Gambaran Artinya ini ada Visi yang jauh ke depan Yang sudah dibahas oleh MGN Summit Nah menariknya Pak Nanti ini Konsepnya akan Seperti apa Karena ini kan Juga masa pandemi Protokol kesehatan Apakah ini Degelar secara Virtual kah Ataukah tetap Akan Mengkombinasikan itu Secara Fisik tetap muka Dengan protokol kesehatan Dan virtual juga Atau seperti apa Pak gambar Nomor satu Kita harus tetap Menggunakan Protokol kesehatan Itu Menjadi Keharusan gitu Dalam proses hari ini Berjalan Makanya kemudian Kita menggunakan Metode hybrid Metode hybrid itu Sebagian sesuai dengan Jumlah yang Disyaratkan Bisa hadir Tapi yang lainnya Kemudian mengikuti Secara Virtual Modelnya akan ada Empat Narasumber Ada tiga atau empat Narasumber Dari pihak Regulasi Regulator Kemudian pengambil Kebijakan Kemudian ada Panelist Ada enam Panelist Mulai dari Akademisi Pelaku Usaha Kemudian Bahkan dari Millennials Bahkan Kemudian dari Pemangku-pemangku Usaha lainnya gitu Untuk kemudian Berdialog Bisa Menyaksikan Satu Solusi Kemudian Juga diikuti oleh Seluruh peserta Bukan cuma dari Indonesia Bahkan dari negara-negara tetangga Secara Zoom Dan Dan Asosiasi-asosiasi Industri Yang terkait Sama Tema-tema Yang dibahas Jadi kita Harapkan Jadi kita harapkan Nanti betul-betul Hidup Yang pasti Harus berdampak Harus punya dampak Harus punya influence Bukan cuma Sekedar Menghasilkan Ke Sebuah Solusi Bersama Tapi Bagaimana Kemudian ini Bisa disadari Dipahami Dan Kemudian bisa Dijalankan Gitu Oke Karena hadir juga Semua kan Dari Hampir seluruh Kampus Mestinya hadir Memberikan Perwakilan Dan Baik dari sisi Rektor Dekan Kemudian Dosen Dan Akademisi Kemudian Dari Asosiasi Kemudian Dari Pelaku Usaha Bahkan Dari Unit-unit Kerja Yang ada Di PBB UN Seperti WHO Unicef Dan segala Macem Juga Kemudian Pelaku-pelaku Usaha Itu sendiri Oke Terakhir Sebagai kesimpulan Yang ingin saya Tanyakan Mungkin Seperti di awal Tapi Lebih pas Kalau saya Tanya di akhir Pasti ada value Ada nilai Nilai apa Yang ingin dirai Oleh Media Group News Ini Atau bukan dirai Atau memang Selama ini Sudah menjadi Prinsip dan nilai Dari Media Group News Sebenarnya Persoalan ini Persoalan Republik Persoalan bersama Ada banyak Apa Namanya Ekosistem Media Di luar Sana Kenapa kita Merasa Paling gelisah Tentang ini Dan harus Menggelar ini Jadi Media Group News Sebenarnya Sebuah ekosistem Media Yang didirikan Oleh Jerman kita Pak Surya Palo Kemudian Dibawahnya Media-media ekosistem Mulai dari Online Broadcast Kemudian Printing Audio Dan lain-lain Dia menjadi Menjadi sebuah ekosistem Yang memiliki Value yang satu Yaitu Bukan cuma Sekedar menghadirkan Informasi dan berita Tapi bagaimana Informasi dan berita itu Bisa memberikan Dampak Dan pengaruh Jadi Kalau cuma Memberikan Informasi Cuma bisa Memberikan Berita Itu Rasa-rasanya Tidak Menjadi Jurnalisme Kita saat ini Dia harus Bisa juga Memberikan Solusi Media Group News Harus bisa hadir Dimana Kemudian Akses pendidikan Itu belum Rata Media Group News Harus hadir Dimana UMKM Butuh Afirmatif Action Untuk tumbuh Menjadi Industri Besar Media Group News Harus hadir Dimana Kemudian Perhatian Kita Bahkan Terhadap Hewan Dan Tumbuhan Yang Belum Sepeka Di tempat-tempat Lain Bisa kita Tumbuhkan Bahkan Empati Dan Edukasi Itu Harus hadir Dalam Setiap-setiap Nilai Setiap-siap Konten Yang Dihasilkan Oleh Media Group News Dalam Konteks Besarnya Makanya Kemudian Kita Memandang Perlu Untuk Menghadirkan Sebuah Tempat Dimana Empati Dan Edukasi Itu Bisa Bertemu Yaitu Di Media Group News Summit Industri Pada Jatuh Pada Terpuruk Ekonomi Semua Butuh Keseimbangan Baru Rasa-rasanya Kalau kita Cuma Berdiam Diri Kita Gagal Menjadi Sebuah Media Yang Mempunyai Ekosistem Yang Cukup Besar Makanya Kita Pandang Perlu Membuat Sebuah Event Seperti Ini Empati Itu Bagaimana Media Group Melihat Mitra-mitra Kerja Industri Dan Bukan Cuma Sebagai Rekan Bisnis Tapi Juga Mitra Yang Seiring Bersama Waktu Ekonomi Lagi Tumbuh Kita Semuanya Bisa Salaman Bisa Bisnis Bersama Sama Ketika Ekonomi Sedang Sama Sama Lagi Ada Di Posisi Bawah Apa Yang Bisa Kita Lakukan Supaya Kemudian Kita Juga Bisa Tunggu Bersama Nah Summit Ini Adalah Salah Satu Jawaban Yang Kita Harapkan Yang Ketua Edukasi Banyak Hal Yang Perlu Diedukasikan Ke Masyarakat Agar Kemudian Setelah Pandemi Ini Kita Sudah Menjadi Siap Untuk Menghadapi Problematika Yang Baru Oke Jadi Masyarakat Yang Juga Ingin Menyaksikan Atau Mengikuti Summit Ini Tentu Bisa Melihatnya Di Metru TV Bisa Kemudian Membaca Berita-beritanya Baik Di Medcom Ataupun Juga Di Media Indonesia Begitu Ya Mengikuti Karena Ketika Bicara Mindset Pantas Dimiliki Semua Mindset Kita Semua Nah Untuk Itu Bisa Mengikuti Dari Metru TV Medi Indonesia Dan Medcom.id Jadi Bisa Melalui Streaming Bisa Melalui Tadi Online Di Medcom Melalui Portal Portal Lainnya Juga Ada Media Indonesia Melalui Bisa Printing Juga Dan Lebih Penting Semua Hasilnya Nanti Termasuk Informasi Yang Didapat Bisa Diakses Melalui Sebuah Apa Di Dalam Web Yang Sedang Kita Siapkan Untuk Bisa Web Khususus Masyarakat Bisa Mengakses Oke Semoga Sukses Acaranya Lancar Dan Memang Membawa Dampak Karena Niatnya Memang Niat Yang Baik Niat Positif Untuk Negeri Ini Dan Juga Untuk Bangsa Ini Terima Kasih Atas Waktunya Assalamualaikum Pak Miriam Assalamualaikum Dan Itulah Newsmaker Untuk Edisi Kali Ini Terima Kasih Anda Terus Bersama Kami Di Newsmaker Medcom Saksikan Terus Newsmaker Setiap Sabtu Pukul 17 Waktu Indonesia Barat Di Channel Youtube Medcom Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai